assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube mea rimbi buat yang baru pertama kali mampir nih yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih hari ini saya mau membuat sambal ganja khas aceh mau tau gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya siapkan 100 gram udang udangnya saya buang kepalanya aja kemudian dicuci bersih lalu goreng udangnya hingga matang setelah matang angkat dan tiriskan lalu udangnya disisihkan dulu selanjutnya siapkan 5 siung bawang merah buang merahnya saya potong kasar 3 lembar daun jeruk buang tulang daunnya lalu daun jeruknya diiris halus 1 batang sereh buang bagian luarnya hingga tersisa bagian dalamnya yang putih ini diiris halus nah ini yang gak boleh di skip belimbing lulu saya gunakan 3 buah diiris-iris selamat menikmati lanjut siapkan segenggam cabai rawit langsung saya letakkan ke dalam cabai atau uleka masukkan juga irisan bawang merah daun jeruk irisan serai masukkan belimbing lulu tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini diulok kasar karena bahan-bahannya ini langsung kita gunakan mentah gak dimasak lagi jadi gunakan bahan-bahan yang fresh dan masih segar jangan lupa dicuci dulu sebelum digunakan setengah sambelnya setengah halus seperti ini masukkan udang yang udah digoreng ini diulok lagi sampai semua bahannya tercampur rata nah ini dia sambel ganjanya yang udah jadi ini udah siap untuk dinikmati sambel ganja ini beneran enak banget rasanya pedas, gurih, asam-asam segar harum daun jeruk dan serai juga ini enak banget sesuai namanya sambel ini juga pasti buat ketagihan ini wajib banget kamu cobain di rumah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah abone ol abone ol